Pertama dari match keempat ini dia juga akan langsung disenggarakan ataupun langsung dimulai antara EVOS ICON versus DEWA UNITED eSports Choji, dari DEWA atau EVOS, pemilihan hero nya kamu lebih memilih kemana? Lebih ke arah EVOS, karena dia lebih mobile dengan ada Hayabusa, ada Harley, ya kan bakalan pindah cepet-cepet juga kan Gak ada hero lock juga dari DEWA UNITED Mungkin tadi ada Cho ya, cuman ya menurut Choji itu masih kurang Tapi kalau menurut Arashi gimana? Arashi, Arashi gimana? Sama EVOS juga nih kayaknya, karena emang mereka bisa dive-nya bagus banget tapi gak ada solusi dari team DEWA buat melawan dive dari EVOS Baik, kalau begitu akan ada tiga untuk EVOS Karena gue juga gak tau kenapa ngeliat EVOS enak aja nih untuk dari pemilihan hero nya Berarti dari DEWA UNITED, mereka sekarang waduh Saber tuh sebenernya emang Hayab itu deket-deket sama Saber juga puyeng cuy sebenernya Serius, gak entah itu akan di triple swipe duluan Ataupun di saat dia melakukan shadow kill, lalu shadow kill nya selesai baru di triple swipe Gue gak tau, nanti kita bakal liat aja bagaimana aksi dari pertempuran Di bagian atas sana udah terliat ada orange buff yang langsung diamankan oleh Saber itu sendiri Jawhead nya udah mulai bergerak ke arah dari purple buff Ada parcha di bagian tengah menghilangkan satu wave main nya udah level 2 dia harusnya Di bagian bawah ruby, tapi pendragon dan juga Ando mereka melakukan farmingan di tempat yang berbeda Phantom slash Jawhead nya langsung di slash begitu aja sakit banget damage dari dua manuk ini Ya ampun, namun untuk sekarang ada satu execution yang langsung berhasil mendapatkan ke arah Jawhead Dan Jawhead pun menjadi korban Wow 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 Rapi banget, jadi beneran ada pressure dari Ando di mid lane Dia langsung masuk ke jungle musuh, gak pake lama langsung cari-cari tuh siapa tuh yang off position Yap, yap, yap dan sekarang para pebabnya diliatin begitu aja ada Saber, ada Chow Chow nya mulai Je Kundo ke bagian depan siapa gak akan menjadi korban Sedikit lagi SP tersisa dan Saber nya pun harus meregang nyawa ruby nya baru datang Crusher nya sedikit terlambat dimana tadi satu jungler utamanya udah berhasil direnggut oleh pemain dari Ivo Saika Yap, Mbak Ajahn sekarang masih main agresif, Crusher di pressure, keluar dari jungler nya sendiri Dan disini dia sendiri pun dengan bantuan dari Pendragon masih berani maju melawan Apa yang berpotensi menjadi tiga orang, apakah dia akan di punish buat play yang agresif begini Play besar yang auto damage Salmo HT masih mengejar dan mereka kejepit tiga orang Di fokus dan yap, takedown Jack Lee juga sekarang kabur berapa di fokus dan Pendragon mencoba mendapat sesuatu yang ekstra Apakah dia bisa balas di kejepit dari Crusher dan akan di secure double kill untuk Crusher Play bagus buat Dewa Yap, 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 yap Ini bagus sih dimana tadi ada inisien yang dilakukan oleh Ivo Saika Mereka mencoba untuk masuk dan juga memberikan gangguan terhadap Parple Bapak ataupun Saber itu sendiri Tapi ternyata malah dibalikin keadaan agak miskalkulasi tadi dari Chow ataupun bisa dibilang Bajan dari menggunakan hero tersebut dan juga Pendragon Dengan Benedetta nya walaupun inisien yang sebelumnya mereka berhasil parah Dan sekarang Pedra SF nya langsung dikeluarkan begitu aja Harling nya sedikit lagi epic tersisa Rubynya berhasil langsung nge-dodge masuk dan juga memberikan sabetannya Udah ada tiga poin kill yang berhasil didapatkan oleh Dewa dan dua untuk Ivo Saika kali ini mulai terpuss balik untuk Ivo Saika Ya, dan sekarang Dewa dengan momentum yang mereka punya langsung mau coba buat ambil Turtle Kontrol lagi dikejar ya dari dua tim ini dan Crusher sekarang duel dibawah sama Pendragon Dan kayaknya Dewa mulai dapat momentum biarpun awal di game Ivo Saika dengan roster yang lebih agresif bisa mendapatkan beberapa pick di sini Dan sekarang mereka melepas kontrol Ejecally Burst sama Ando Oke, Poker Trick dan juga Deli Magic KT2 dikeluarkan tapi ternyata untuk Parsha nya dia masih bisa bertahan Iris Udah langsung bergerak maju ke dalam dari Pit Turtle nya Belum ada gangguan yang begitu maksimal Sementara Joe Head nya dengan Ejector yang dimiliki dia mencoba untuk langsung masuk tapi masih dialangin oleh Joe Turtle nya udah berhasil langsung didapatkan oleh Iris Iris nya mundur terlebih dahulu ada Wave Minion di bagian tengah sabernya Masih mengamankan satu Purple Buff di dalam area defensive yang dia milikin Alice dan Esmeralda di atas sana masih damai tidak ada Silaturahmi yang pecah Joji, bagaimana dari tiga menit awal ini? Dari tiga menit awal sih sebenernya kalau dilihat dari early nya dari Dewa United itu punya hero power yang Eh, hero yang bener bagus banget dia itu cuma dari Joe Head nya doang Sementara dari EVOS, eh, silahkan Pak Pulung ada tenangan, eh gak jadi ternyata Hmm, gak jadi ya Panik, 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 panik Panik, ada panik, panik Eee kaget kita tadi orang lagi ngobrol atau berantem lagi emang ga emang ga boleh caster ngobrol sama player. Pokoknya di berantemin aja terus sama mereka. Ini kita liat aja udah ada inisinya dari 4 orang bahkan sekarang di bagian bawah Ivo's Icon. Udah langsung mendapatkan satu makeupan tadi dari satu player nya Pendragon. Langsung aja Chow di bagian belakang ada Esmeralda yang ntar dari Mother Tang nya. Dia langsung turun ke bagian bawah tapi hanya mengantarkan nyawanya aja. Empat melawan satu di kroyok habis-habisan Esmeralda nya langsung terkapel di tepian rerumbut. Mbaknya belum kelar sekarang Jack Lee dengan feather Esmeralda ke Bajan. Bajan hampir saja di takedown tapi sekarang Dewa buat play besar di bawah mengambil tower. Dan di sisi lain Irish juga nge-push di atas mastiin ada trade off. Jangan sampai mereka hilang tower tanpa balesan. Mereka melakukan mirroring nya di bagian atas berarti di bawah sudah berhasil hancur di atas. Untuk Irish nya sudah berhasil juga mendapatkan satu player walaupun untuk outer turret nya belum berhasil mereka ambil. Di bawah akan menjadi sebuah keuntungan untuk Dewa United. Mereka sudah punya satu objektif dari network nya juga sekarang Dewa sudah sedikit lebih unggul. Ada sekitar di angka tiga ratusan network. Irish nya masih melakukan farmingan. Masih belum menjoin dalam team fight yang sering terjadi baru saja. Dan mereka ngerti lane mana yang lebih kuat mereka mau ngadain pendragon buat bikin play. Jadi mereka ada lane swap dan Wyverse dikirim ke bawah. Dan pendragon siap di lane atas untuk mencoba bikin play bersama empat member lain. Disini mereka kayaknya coba buat ngejebak. Apakah sama hati bakal maju ke dalam bush dan di collapse. Kamu latihan masuk. Ejector kayaknya. Irish di burst. Irish di takedown. Dan tinggi play besar buat Dewa. Mereka ada momentum. Dan musuh tak ada jungler. Ya biar biar biar. Sekarang ada Flameshot di dalam sini keluarkan begitu saja. Hilang sudah untuk Jack Lee yang menggunakan Parsha. Memang sangat baik tadi pender Ice Strike nya. Dan sekarang untuk Sabre nya. Berhasil untuk menyelamatkan diri. Ejector final blow. Kembali lagi meminta game terhadap Sabre. Sabre mau pergi karena mana dia gak punya. Dia sungguh saat ini malah bertemu dengan Chow. Ditumbuk perutnya. Ninja kali ini menjadi Ronin tanpa adanya Iwan. Langsung dilompatin begitu saja. Dengan ada satu paling Star Moon. Jauh head nya mundur boneka yang sangat-sangat lucu. Pink sekali. Wow. Yup. Play yang bagus dari kedua tim. Dan so far dia pun. Bulat balik agak imbang ya. Sedikit kayak maju muda nih. Ke situasi game nya. Dan Irish bakal nge-secure turtle. Buat tim Evos icon. Dan sepertinya mereka akan langsung bikin play ke atas. Mungkin mencoba dive Ruby. Dan mengambil tower. Gimana Crusher sekarang harus mencoba sendiri. Melawan orang banyak. Dengan bantuan semua hati. Wah mantok ke dinding dong. Jadi jaraknya gak jauh-jauh banget. Dimana tadi Way of Dragon nya gak terlalu berhasil. Ada Parsha yang masih berubah dengan wing by wing nya. Tapi malah bertemu dengan Benedetta. Pendragon bisa kan dia menyelamakan diri daerah tersebut. Karena sekarang udah mulai dikroyok. Di saat dia mengeluarkan Electro Final Blow. Malah langsung dilemparkan lagi ke bagian belakang. Dengan ada satu ejector yang dimiliki oleh Chow Head. Benedetta yang harus meregang nyawa. Karena langsung terlangkap oleh Ruby. Saber di bagian tengah. Dengan shuriken yang mengelingi dirinya. Siap untuk mencari siapa yang akan menjadi korpannya Oracle. Menjadi milik dari Esmeralda. Pertempuran pun belum terjadi lagi. Atenasio menjadi milik dari Chow. Ini dia Chow J. Dengan 7 menit permainan. Tekanan dari Dewa Yolotin udah mulai terlihat loh. Bener banget, bener banget. Karena kenapa dari Dewa Yolotin. Sebenernya dari komposisi hero. Kedua tim ini di hero powernya. Untuk early nya sebenernya gak terlalu kuat. Cuman perbedaan antara Evo dan juga Dewa. Adalah Dewa banyak banget retasi. Dan banyak banget genkingan. Team fight yang terjadi. Seperti sekarang. Wow, 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 wow. Itu dia Electro Final Blow. Kalau ada ini, saya tidak langsung dilakukan. Paling Star Moon tadi. Nah, loh. Udah langsung dikeluarkan. Tidak karena siapapun. Untungnya masih punya flicker. Federal Electric dikeluarkan. Tapi tidak ada satu orang pun. Yang masuk dalam jangkau. Dari tetesan yang dimiliki oleh Parsha. Dibawah space yang dimiliki oleh Ando. Tidak disiasiakan. Ando berubah role. Season 3 menjadi jangkler utama. Tapi di 4 kali ini. Menjadi mid laner support. Yang sangat-sangat dibutuhkan oleh timnya. Penting buat diingat. Di mana-mana ada pertama seperti ini. Dari tadi, Irish dan Ando masih farming terus. Jadi kalau ini berlangsung terus. Lama-lama EVOS akan dapat keunggulan gold. Yang cukup signifikan. Dan Deadly Magic. Sebenarnya nggak cukup buat nge-secure kill. Buat Vanish. Di sini. Penderagong, penderagong. Nge-dash. Bandung kelt. Oh. Utunya di-cancel. Masih bisa keluar. Bentar lagi. Masih dikejar. Altamiss. Bentar lagi akan nge-dash. Execute. Akhirnya harus ada yang tewas dari pihak EVOS. Iyam. Namun dibalaskan juga di bagian bawah loh. Arasi. Di mana tadi ada triple swipe. Yang masih bisa kabur loh Benedetta ya. Cuman di saat electropannya blow dua kali. Dia ingin mengeluarkan ultimatenya. Dua kali digagalin sama Ruby gitu. Dengan Don't Run of King nya. Dia mencoba untuk langsung memperhentikan Benedetta. Tapi di bagian bawah. Ada Alice juga yang menjadi korban. Turtle nya menjadi milik dari Saber. Tapi di bawah. Ada inner turret yang akan segera dihilangkan. Bahkan itu udah tumbang. Yang berarti objektif sekarang dimiliki oleh EVOS. Di mana network nya juga udah unggul lagi dari EVOS. Di mana EVOS tadi tertinggal. Tapi langsung dibalikin lagi. Chow nya mundur. Paling Star Moon. Gak kena siapa-siapa. Energy Impact. Curse of Flow. Dikeluarkan juga oleh Varsha. Varsha masuk ke dalam rumputan. Masih santai aja. Benedetta pun pergi ke arah yang lain. Tidak mau terlalu masuk. Dan juga menabrak ke arah Varsha nya. Vars makanya mulai ngumpur di tengah. Munca dicari kesempatan buat ngejebak sama hati lagi. Dan kalau mereka bisa menempatkan play yang bagus. Mereka bisa mendapatkan tower di tengah. Ataupun mereka bisa set up. Buat play di lore dalam 80 detik. Masih agak lama. Yap, 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 yap. Ini dia Varsha. Menangkan 1 West Million. Elise pun udah join dalam fight. Ini kalau sampai sesaat lagi. Ada purple buff di dalam tubuh Elise. Berarti akan ada cerita yang berbeda. Akan ada rencana yang berbeda. Yang udah dibersiapkan oleh pemain dari Dewa. 3 orang gagal untuk mendapatkan 1 auto tarif di bagian atas. Di mana itu dijaga oleh Ruby. Sangat sulit untuk menumbangkan Ruby. Bertemu lagi Benedetta dan Ruby nya. Mereka bertarung lagi paling Star Moon. Langsung aja di bagian tengah ada Chowhead. Mereka langsung meninggalkan aja. Karena tidak mau mendapatkan ataupun membuang sia-sia short kill nya. Karena untuk Chowhead nya sangat-sangat tebal sekali. Winter Trencher dikeluarkan. Ada Pedra Aistrike. Masih bisa selamat Elise nya. Playing board langsung ke bagian depan. Belum mau berteleportasi. Belum mau berpindah. Benedetta nya udah set up posisi. Ada Saber dan juga Ruby. Jalan bersamaan. Belum ada inisiat yang dilakukan juga oleh kedua tim ARK. Saling tatap-tatapan aja. Ejector nya berhasil akan mendapatkan satu player dari E-Boss. Tapi ternyata tidak. Karena Chowhead nya masih gagal untuk mengeluarkan satu Ejector. Hayabusa di bagian bawah udah mulai bergerak maju ke bagian atas. Sementara itu di bagian tengah. Ada pertempuran yang udah mulai terjadi. Pendragon nya masih bisa selamat. Wave Dragon nya malah mendapatkan Ruby. Ruby sangat tebal sekali. Mereka gagal. Mereka mundur. Tapi Elise nya berhasil. Loh bukan. Elise Harley nya berhasil untuk mendapatkan Saber. Saber pun langsung dilumpukan. Begitu aja. 5 player dari E-Boss item masih bisa bertahan. Tapi tidak. Untuk satu player dari Dewa United. Satu jungle utamanya berhasil ditumbangkan Arashi dan juga George. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Apakah mereka akan bikin kue yang lebih gimana. Iya. Dari team fightnya tadi sih sebenernya sama-sama saya bang ya. Sebenernya team fightnya. Cuman dari mekanik ke E-Boss ini dia lebih kuat. Masalah kayak dive in dive out nya. Dan melihat lagi Pak Pulung silahkan. Wow 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 wow. Shutdown pun berhasil langsung didapatkan. Dimana Ruby nya harus meregang nyawa. Tidak bisa lagi memberikan cover Dan triple swipe Tadi langsung mendapatkan aja Karena satu orang Tapi Esmeralda yang masih terlalu kebal Dilihat aja Tidak ada darah yang berkurang Malah darah putihnya nambah Esmeralda yang maju ke bagian depan Ada satu orang yang recall Masih sempat pulang Esmeralda yang maju Untuk memberikan gangguan terhadap Sabernya Masih maju Masih ingin lebih Tidak ingin Tidak ingin melepaskan Gangguannya terhadap Saber Dimana para peluang Ternyata masih bisa diambil Oleh Saber itu sendiri Poker triknya Masih gagal untuk bisa mendapatkan Penuhnya damage Masih masuk ke dalam tubuh Saber Tapi Saber pun kali ini Harus menghilang Ivos Icon Mulai mengacak-acak Mulai memporah-porandakan Pertahanan dari Dewa United Indonesia fight ini Ivos dengan cepat Selalu dengan keunggulan burst ya Sebelum Dewa sempat Buat siapin counter attack Dari pihak mereka Selalu ada play besar Dari Bajan yang engage Atau Ando Yang langsung menggelet Karena salah satu hero Dari tim Dewa Dan dengan kemenangan tersebut Mereka langsung mengambil Lord di daerah bawah Dan selanjutnya ini Mereka kayaknya akan Nge-push di tengah Atau di bawah Dan Ando Sudah langsung bersiap-siap Mungkin mencuri Satu orang lagi Di dalam jungle musuh Di sisi Purple Sides Di tim Dewa Baik Kalau misalkan dilihat Dari item ya Item dilihat Hayabusa sudah mengembangkan War Axe Nose Battle Dan juga Breath of Despair Yang membuat Dia kalau misalkan Shadokilisa Tim Fate itu bukan Mengikis lagi Tapi sudah menjebret Darah-darah Dari tim Dewa United Esports Cuma kalau dilihat Dari Altamish Altamish disini Sudah mendapatkan War Axe Nose Battle Dan juga Malefic Roar Yang membuat dia Harus punya Stack dulu Sebelum dia bisa Masuk ke dalam Dengan triple sweepnya Entah itu menggunakan Putaran-putaran Helikopternya Seperti sekarang Atau Bisa jadi ya Basic attack biasa Sedikit demi sedikit Cuma problemnya adalah Disini kalau misalkan Altamish dive in Melawan Iris Dips Ke arah Iris dan Iris Tumbang Banyak banget milih hero Dari The Evo Second Bisa langsung Menumbangkannya juga Jadi disini kuncinya Untuk Dewa Adalah Jack Lee Dimana dia harus bisa Membuat zoning yang enak Untuk teman-teman Dewa Agar dari seorang Altamish Bisa dive in Dan dive out Dengan mudah Oke 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 Dan terlalu pertempuran Lagi dan lagi Satu player dari Evo Second Terjebak di bagian belakang Dan itu adalah Joe Kebacanya pun harus dipulangkan Dengan sangat-sangat cepat Masih ada 4 player lagi Dimiliki oleh Evo Masih ingin lebih Tapi nanda tidak He he Esmeralda nya memberikan Jogetan terhadap Joe yang ingin maju ke bagian depan Ada Alice juga Yang masih pertanya Juga memberikan sedotannya Semakin light Berarti Alice nya akan Semakin kuat Begitu juga dengan Esmeralda Kita lihat aja Bagaimana pertempurannya Nanti akan berlanjut Seperti apa Replay yang sangat-sangat Agresif dari Bajan ya Masuk nge-dive Di tengah 2 tower Dan bahkan ke belakang Tim musuh Mencoba berdapat Oh iya The Dragon Ke salah satu hero core Kayaknya Jack Lee Dari tim Dewa Tapi Sikit terlalu ambisius Dan dengan backup Dari temannya Digagalkan Dan Bajan Sebelum fightnya Bahkan mulai Bajan harus kembang duluan Ini sih Falling Star Moon Udah di WeWars Fightnya ke depan Big drive So ada towernya Evers Dan ini Wars Di depan Ando di belakang Pasti Bagus banget Itu para Sinta Bagaimana caranya The Saber tadi Yang berhasil didapatkan juga The Flameshot kali ini Gak bisa pergi kemana-mana Itu burung Parsha Yang sangat-sangat lucu Udah triple kill Akankah looking for maniac Dimana Alice nya Kali ini masih bisa memberikan Sedotannya Ini dia Alice dengan kekuatannya Sedotannya kuat Semburannya kenceng Jangan sampai sebutin merek Tapi sekarang Dengan plot O yang dia milikin Dia kabur lagi Clank plotnya Dia berteleportasi Langsung hilang Cangkauan dari Bajan Sementara di bagian atas Esmeralda dan juga Harley Berjubah ke seorang diri Ingin mendapatkan kemenangan Secara langsung Ada webmini langsung diantara Begitu aja Ruby nya Udah langsung terkena efek Tadi shadow Yang keluar ke wilayah busan Tapi ternyata Ruby nya Masih sangat-sangat tebal Dan mereka pun Masih bisa mempertahankan Best target nya Iya iya Kalau dilihat dari tim V10 tadi sih Bener-bener bagus banget ya Karena kenapa Yang tidak disangka-sangka Jadi ini tadi Terkena backline tadi Dari seorang Ando dan juga Pendragon Yang membuat zoningan hilang Dan di saat zoningan hilang Itu udah mulai kelihatan Dewa sudah mulai kehilangan grip Atas tim V10 terjadi di mid lane tadi Dan membuat Ando tadi mendapatkan triple kill ya Balik lagi ke Skenario gue Dimana disini Jungler sudah menjadi Seorang support ya Sekarang Iris cuma assist 4 Dan source damage asli Dari tim EVOS itu ada di Ando Dengan 9 kill 2 death dan 3 assist Dan untuk itemnya sudah diamankan Divine Glaive Dan juga Genison yang membuat Defensive Magic item dari Dewa Gak terlalu tebal Karena mengingat ini adalah Item-item penetration Yang membuat Magic defense itu Percuma-percuma aja Ditambah lagi dengan adanya Kalimity Reaper Dan juga Winter Tension Yang membuat dia Kalau misalkan sampai salah Dive in dengan Space Escape nya Dia bisa Winter Tension Tidak terkena triple sweep Dari Saber ataupun Sedotan darah dari seorang Alice Sementara dari Alice sendiri Ini udah bagus banget Inisiasi dari tadi Maju duluan Sampai Perkiraan tempatnya sudah aman Untuk Fire Shirt Planting Baru dia mengeluarkan Butter Extract Cuman harus dihati-hatiin lagi Kayak tadi Backline nya tiba-tiba Dikasih Serangan jantung ya Dari seorang Ando Dan juga Pentagon Serangan jacok Rapi Serangan jantung Kaget banget Itu orang yang Langsung sesak Nampus Ice Queen 1 pun Sekarang menjadi milik dari Alice Lord nya udah mulai Dicolek-colek Kita liat di bagian atas sana BDT yang mencoba Untuk menggaguh F-minian Tapi ternyata untuk sekarang Alice nya Berdapatkan langsung Ada wave dragon Langsung dikeluarkan tadi Oleh Joe Flame Blood Langsung aja memberikan Efek stankan terhadap Beberapa penyakit Melikir oleh Iposaik Tetapi pertempuran terjadi Di beberapa tempat Sabernya masih bisa bertahan Setelah dia mengeluarkan Satu triple sweep Tapi S-Merald masih terlalu tebal Alice nya akan menjadi korban Untuk kali ini Slamshotnya tadi langsung terkena Karena Ruby-Ruby mau pergi Karamana Dilebatin lagi Ada sebuah joketan Yang begitu indah Dari Esmeralda nya Dia ingin mendapatkan Ruby Dan tujuannya sudah berhasil Menyisapkan dua orang aja Dari Dewa United Oh my god Pertempuran nya masih berlanjut Masih berlanjut Dan Iposaik Tidak ingin melepaskan momentum ini Iposaik ingin langsung Mendapatkan game yang pertama Alekot Final Blonde Dikeluarkan juga Base targetnya udah terbuka Dengan lebarnya Tidak ingin melepaskan Dikularkan oleh sabernya juga Sedikit lagi Dan Iposaikon Game pertama Untuk mereka Wow Wow Kalau liat dari early nya sih ya Diliat dari early nya Sebenernya dari Dewa Udah oke banget gitu Cuman dari scaling nya Scaling hero-hero Dari tim Iposaikon ini Jauh lebih Apa ya bisa dibilang Lebih Lebih